Halo Assalamualaikum, kembali lagi di Youtube channel aku, Evi Sudarwanto Kali ini, aku mau share barang-barang apa aja yang kayaknya penting banget untuk dibeli oleh calon ibu menyusui Atau ibu menyusui, baik itu ibu menyusui yang sedih di rumah atau juga yang kerja kantoran Nah, pada video kali ini juga, aku mau berbagi tips mengenai pemilihan sabun pencuci botol Cara memasang pompa elektrik dan berbagi mengenai media asib anti bingung puting Jadi, tonton sampai habis, jangan di skip ya Tapi sebelum itu, jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe Semoga video ini cukup membantu dan selamat menyaksikan Sebenernya ada banyak barang-barang yang digunakan untuk keperluan mengasihi Tapi disini aku mau review barang-barang yang udah aku punya aja Pertama itu, aku punya termos Termos ini sebenernya buat jaga-jaga aja Kalau nanti mau ngerendam botol dot Atau buat ibu-ibu yang menggunakan susu formula Tentunya nggak perlu repot lagi Kalau di rumahnya nggak ada dispenser Jadi, nggak harus masak tiap kali mau buat susu Sekali masak aja, terus disimpan di dalam ini Nah, ini mereknya Indoglass Stainless Steel Jadi, bahannya stainless Ini bisa menampung 1 liter air panas Dan tahan selama 12 jam Untuk harganya, ini kisaran Rp75.000 Dan sudah dapat sama tasnya ini Nah, ibu-ibu di rumah juga jangan khawatir Karena termos ini sudah BPA free Yang artinya bebas dari bahan kimia Yang biasanya digunakan untuk pembuatan botol minuman plastik Atau botol minuman bayi Jadi, tentunya termos ini aman untuk digunakan Next, aku punya electric breast pump Dari Real Boobie Ini yang dual pump Sebenarnya untuk pompa ini ada 2 macam Yang elektrik sama yang manual Tapi aku lebih tertarik yang elektrik Selain harganya juga murah Kalau yang merek ini Dan review dari orang-orang juga nyaman dipakainya Pompa elektrik ini kayaknya penting banget Untuk ibu-ibu yang gak sepenuhnya di rumah Atau yang kantoran Jadi, meskipun dia gak bisa secara langsung Memberikan asinya ke bayinya Bisa ditampung dulu Dan bayinya tetap bisa minum asinya Meskipun dengan cara diperah Nah, di kotaknya sudah tertulis ya Ini kalau food grade Dan BPA free Ini gak ada isinya sebenarnya Sudah aku taruh di dalam sini Ini belum aku bersihin Dan bakal aku kasih lihat spare partnya Ke emak-emak sekalian Di awal tadi sudah aku kasih tahu Kalau pompa yang aku beli itu Dual pump Jadi, tentunya dalam satu paket itu isinya Ada 2 botol susu yang bisa menampung 150 ml asi perah Ini sudah sama selangnya Ini Kemudian Dilengkapi juga dengan 2 pompa Ini sudah aku coba ya Sebenarnya Aku kira tadi yang ini Langsung nempel gitu loh Di PD Ternyata harus dipegang Jadi, ditahan gitu Baru bisa diem Tuh, gini Terus itu juga Ada satu kabel power USB Jadi, pompa ini Kalau mau pakai Harus dicolokin dulu Baru bisa digunakan Bukan yang sistem baterai gitu ya Jadi, kalau mau pakai Dicolokin Baru dia bisa dipakai Nanti kita coba pasang Nah, ini aku mau coba Yang single pumping Kalau pakai yang single Jadi, gunain yang satu gini Kalau mau yang double Gunain yang cabang kayak gini Terus Ini selangnya Langsung aja kita colokin ke sini Ini botolnya Langsung aja dipasang Kayak gini Nah, yang ujung selang tadi Yang gak dicolokin Langsung aja colokin ke sini Kayak gitu Untuk menghidupkannya itu harus Dicas Jadi, gak bisa langsung hidup Ini ada Empat keterangan tombol Ini untuk on-off Ini untuk mengatur Kecepatan pompa Dan ini untuk Kelihatan gak? Dan ini untuk massage Nah, kalau misal Mau sekaligus Dua Ya, langsung diganti aja Kayak gini Nah Colokin di sini Dan satunya nanti dipasang di sini Itu, praktis Nah, pompa AC ini juga Bisa memakai beberapa pilihan Power supply adapter Power bank USB komputer Dan charger HP Jadi, kalau misalnya ke kantor Bisa pakai power bank aja Jadi, gak perlu repot Dalam satu paket ini juga Udah dikasih sama stikernya Buat tempel di Di mesinnya ini Di sini Ini Kalau Kalau jeli sih Ada kayak Kelihatan gak sih? Ada kayak Bulutan-bulutan Yang khusus untuk Penempel Stiker-stikernya ini Tapi aku gak mau tempel kayaknya Bagusan kayak gini Yang gak kalah penting Yaitu Ada kantong AC Kalau ada pompa AC Gak mungkin gak ada kantong AC Karena nanti Bingung mau nyimpannya dimana Tapi selain kantong AC Ada juga botol AC Tapi di sini aku Lebih milih Kantong AC Untuk Awal-awal Menyusui Nah, kelebihan dari kantong AC Ini tentunya kita gak repot-repot Mau cuci-cuci Atau sterilkan setelah dipakai Karena sistemnya sekali pakai Dibuang Beda kayak botol ya Jadi, kalau pakai botol AC Itu Habis dipakai Ya dicuci Habis dipakai ya cuci Dan tentunya Untuk harga Memang lebih ekonomis Menggunakan botol Karena bisa digunakan ulang Sedangkan ini Kalau habis ya beli lagi Kalau habis ya beli lagi Tapi Lebih Gak repot lah Terus untuk penyimpanannya juga Karena ini bentuknya kantong Jadi gampang untuk menyusunnya di freezer Natanya juga enak Beda sama botol Kalau botol kan makan tempat tentunya Tapi ya Kembali lagi ke Emak-emak Sekalian Mau pakai kantong ini Atau mau pakai Botol AC Dan yang pasti Untuk memilih kantong AC Atau Botol AC itu harus Dipastikan telah BPA free Yang artinya aman untuk digunakan Selain itu juga Pada kantong AC itu Udah dilengkapin sama keterangan Untuk label penyimpanan Nah sedangkan di botol AC kan Itu gak ada tempat Untuk menuliskan tanggal Dan jumlah AC Jadi emak-emak di rumah Perlu menggunakan label Yang bisa ditempel Pada botol AC nya Beda sama kayak Kantong AC ini Berikutnya Yang gak kalah penting Dan wajib dipunya Oleh emak-emak menyusui Itu breast pad Selain breast pad ini Dapat mencegah rembesan Dari AC yang keluar Breast pad ini juga Berfungsi untuk Mencegah nyeri Yang dipimbulkan Dari gesekan Puting kita Eh puting kita Puting ke BH Emak-emak yang Sudah menyusui Tentunya paham Gimana rasa sakitnya Kalau puting Udah gesek-gesekan Sama BH Aku sih belum ngerasain Tapi pengalaman Dari orang-orang Bikin aku akhirnya Beli si breast pad ini Untuk botol DOT Aku milih Aven Jadi disini ada botolnya Ada ke botol Ini aku lepas Karena tadinya Mau aku cuci dan Sterilin Sebelum dipakai Tapi kayaknya mau review dulu Jadi nanti aja Nucinya Terus ini ada penutupnya Dan ini ada dotnya Botol ini bisa menampung AC sebanyak 125 ml Dan katanya dot ini juga Bisa mencegah kolik Kemudian di bagian dotnya ini Dilengkapi dengan Motif ulir Kalau kelihatan Nah motif ulir ini Ternyata berguna Untuk membantu Gerakan lidah bayi Sehingga bayi dapat Menghisap dengan baik Tapi aku masih ragu Kapan mau Makain dot ini Ke babyku nanti Karena takutnya Nanti Bingung puting Dan dia malah gak mau Nyusu sama mamanya Selanjutnya Aku punya cup feeder Dari little baby Harganya murah 13 ribuan 13 ribuan harganya Ini media asib Anti Bingung puting Jadi sebenarnya Gak cuman ini ya Ada banyak jenis-jenis Dari media asib Kalau ini namanya Cup feeder Dari little baby Ini bisa menampung Sampai 30 ml Air susu ibu Nah penggunaannya itu Gak langsung Dijeglek-jeglekin Ke mulut bayi Tapi ditempel aja Ujung 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 cup feeder ini Ke bibir bawah si bayi Jadi nanti Bayinya bakal Mengecap-ngecap sendiri Kayak Kucing gitu loh Kalau kucing kan Dijegat-jegat gitu ya Nah kalau dia nanti Gak gitu Nah ini Udah BPA free juga Dan emak-emak harus Memperhatikan logo Di bawah barang-barang Yang mau dibeli Terutama plastik Untuk melihat Logo di bawah plastiknya Itu Nomornya berapa Aduh burem Nah ini 5 Yang artinya aman Yang aman itu 2, 4 sama 5 Gak cuma cup feeder ini Media asib Untuk mencegah Bingung puting Juga ada Kayak sendok Pipet Sped Subcup feeder Spoon feeder Sipikap Sama botol pipet Nanti gambarnya Bakal aku taruh Di layar Contohnya Jadi Emak-emak di rumah Bisa nyari Berikutnya Aku punya BH Menyusui Ini beli di Shopee Bahannya lembut Tuh Lembut Bahannya lembut Enak dipakai juga Ini pancingnya Dua Kayak gini Tuh Satunya yang ini Sama-sama lembut Nyaman dipakai Dan pas Di Di pede aku Dua ini Kemarin beli Harganya Rp47.000 Belinya di Shopee As always Berikutnya Ini ada Sikat botol Ini dalam satu wadah ini Terdiri dari dua jenis Yang satu Model pancan gini Yang satu Modelnya Kecil gini Dari Baby Shave Baby Shave Harganya Rp12.000 Tips untuk memilih Sikat botol ini Sebenarnya harus Mencari Bulu yang halus Sehingga tidak Merusak Bagian dalam Dari botol Ini aku kurang tahu ya Lembut apa Enggak kita buka dulu Agak kasar bun Ternyata Iyalah harganya juga murah Ternyata harga Menentukan kualitas Bulu-bulu ini Ya berarti Kalau Bulunya kasar Kayak gini Ikannya Jangan terlalu kenceng lah ya Santai aja Nah untuk Membersihkan botol Aku gak pakai Alat sterilisasi Karena mahal Jadi kayaknya Steril manual aja dengan direndam air hangat next ini ada sabun pencuci botol dot dan perlengkapan bayi aku pilihnya slake aku pilihnya slake harganya Rp31.000 baunya enak ini bau jeruk seger lah Nah buat emak-emak di rumah sedikit saran dan tips dari aku untuk pemilihan sabun pencuci botol dot dan perlengkapan bayi itu enggak cuma perhatiin dari bahunya yang enak tips yang pertama itu cari sabun yang udah ada lambang food grade nya yang artinya aman enggak mengandung bahan kimia berbahaya bagi kesehatan terus juga pastiin sabun terbuat dari bahan alami atau yang bisa disebut dengan natural base ingredient kemudian juga VSLS terus pastiin kalau sabun pencuci botol dan segala macem ini tidak menghasilkan banyak busa yang artinya tidak mengandung deterjen tinggi kalau kalau banyak busa kan deterjennya tinggi dan otomatis enggak aman dipakai untuk mencuci botol dan segala macemnya ini kemudian cari sabun pencuci botol yang di depan kemasannya itu ada lambang paraben free paraben free ini artinya tidak mengandung bahan pengawet biasanya lambang ini jarang muncul ya di keterangan produk jadi harus dicek lebih teliti karena paraben ini dapat mengakibatkan reaksi alergi pada bayi jadi ya kasian aja gitu kalau kita sampai enggak sadar kalau ternyata produk itu mengandung paraben free dan menyebabkan alergi pada bayi kita kemudian hipoallergenic yang artinya mengandung bahan yang mampu meminimalisir terjadinya iritasi gatal dan sejenisnya dan yang terakhir itu pasti halal nah diselik ini sudah ada food grade natural antibakterial terus paraben free dan kemudian sudah melewati tes dermatologi ini ya pokoknya setiap membeli sesuatu itu harus diperhatikan isi dari si produk itu sendiri dan terakhir tentunya pastikan kalau halal nah dua terakhir itu aku punya apron menyusui dan bantal menyusui ini bukan khusus untuk apron menyusui tapi sebenarnya selimut ya tapi selimut multifungsi yaitu jadi selimut ini bisa dipakai untuk gendong adik bayi atau juga bisa jadi penutup distoler dan bisa juga digunakan untuk apron menyusui jadi di kedua sisinya ini ada kayak pengait gitu kalau mau dipakai untuk apron menyusui tinggal kita kaitin ke leher tuh kayak gitu jadi si adik bayinya dimasukin di sini jadi tutup pakai ini multifungsi sekali ya bun selimutnya ini dari Mason Elmesa kemarin beli harganya Rp154.000 ya kalau misal enggak punya yang kayak gini ataupun menyusui bisa juga menggunakan bedong bedong yang lebar ya sama aja sih fungsinya kan cuma untuk menutupin doang kan ya jadi ujung bedong itu tinggal diikat di leher terakhir itu aku punya bantal menyusui bantal menyusui ini ada dua sisi yang bisa digunakan motif yang berbeda itu yang depannya ini motif panda terus yang ini motif polkadot warna abu dan putih kotor-kotor nah bantal ini dilengkapi dengan bantal bantal kepalanya buat dedek bayi jadi kalau misal mau menyusui itu kepala si dedek bayinya ditaruh di sini ini bahannya lembut harganya juga murah meriah cara pakenya ini doang kayak gini diselipin di perut diselipin di perut kayak gini wah ternyata perut saya fitri ya bun kemudian untuk bantalnya eh kebalik dan untuk bantalnya diselipin di sini jadi kayak gini tuh kayak gini aku contohin ini ya jadi tangan ibu juga nggak capek buat nopang adik bayinya meskipun ya bayi awal-awal baru lahir itu kan main enteng kan ya tapi bermanfaat juga lah bantal menyusui ini tapi kalau memang misal nggak ada bantal menyusui ini bisa juga digantiin sama bantal biasa sih cuman kalau pakai bantal yang khusus menyusui kayak gini kan lebih lebih apa ya lebih nyaman aja gitu makanya terus juga dilengkapin sama bantal untuk kepalanya Oke segitu aja review dari aku mengenai perlengkapan menyusui yang kayaknya wajib nggak wajib sih yang kayaknya perlu dimiliki oleh ibu hamil Terima kasih karena sudah menyaksikan semoga video ini dapat bermanfaat dan berguna bagi emak-emak di luar sana kalau sekiranya memang video ini cukup membantu bolehlah untuk di-share jangan lupa juga like comment dan subscribe sampai ketemu lagi dadah